Intro Halo pemirsa siratmu TV ketemu lagi sama Nur Muhammad di weekend Vagansa Kali ini ada yang spesial dihadirkan masih dalam upaya pencegahan virus corona Nah buat kamu yang ngefans banget sama Putra Mulia Ini ada aktivitas bagus banget dilaksanakan secara mandiri oleh PO Putra Mulia yang ada di Wonogiri Bus Putra Mulia melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah peredaran virus corona Seperti apa? Berikut liputannya Nah pemirsa siratmu TV beginilah petugas yang tengah melakukan penyemprotan di dalam bus Putra Mulia Untuk mencegah merebaknya virus corona Ini juga yang diharapkan penumpang ya Bisa lebih nyaman dalam menikmati perjalanan bersama PO Putra Mulia Pemirsa Yang mendasari inisiatif PO Putra Mulya melakukan penyemprotan, berikut penjelasan dari manajemen PO Putra Mulya. Saya dari memakili operasional dari PT Putra Mulya Sejahtera, hari ini melakukan proses pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, di mana virus tersebut muncul 4 atau 5 bulan yang lalu dihidupan Cina, sampai sekarang sudah menginfeksi di seluruh dunia. Italia lockdown, Arab Saudi ditutup berat-beratnya, bahkan umroh rencana haji mau ditutup. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, yang paling rencan terkena virus corona adalah pelaku jasa transportasi, yaitu apa? Kru, penumpang, serta petugas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dari PT Putra Mulya melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang pertama adalah mencabut layanan fasilitas bantal dan selimut. Karena apa? Bantal dan selimut bisa menjadi media inkubasi untuk virus corona atau COVID-19. Dia bisa bertahan di berada selama kurang lebih 9 jam. Padahal seperti yang kita ketahui, base antar-kota-antar provinsi dari Wonogiri ke Jakarta, maupun dari Jakarta ke Wonogiri itu, memakan waktu perjalanan kurang lebih 8 jam. Sehingga apa? Selama perjalanan, tiap hari kan berbeda orangnya. Oleh karena itu, ditakutkan ada penginkubasi virus, akhirnya kita jagut fasilitas layanan bantal dan selimut. Oleh karena itu, pihak perwakilan dari kami, PT Putra Mulya Sejahtera, menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pelanggan dan penumpang PT Putra Mulya Sejahtera. Ternyata nih pemirsa, Aksi penyemprotan yang dilakukan oleh kru Putra Mulya ini juga mendapatkan respon positif. Terminal ini merupakan gerda terdepan keluar masuknya masyarakat Wonogiri. Jadi ini memang sudah teruji. Jadi masyarakat Wonogiri ini memang untuk prosentase menaiki bis ini memang luar biasa. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh PT Putra Mulya Sejahtera terkait dengan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan pandemi COVID-19. Jadi ini yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan autobis yang ada di Wonogiri, yaitu dari PT Putra Mulya Sejahtera. Terus terang, kami bersama rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan autobis yang lain. Wow, keren ya. Ternyata sudah banyak sekali yang sadar untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran virus corona. Ya, semoga tayangan ini menginspirasi pemirsa. Jangan lupa subscribe and like tayangan ini agar kamu bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari Siratmu TV. Saya Nur Muhammad. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax